Kita mau memberikan kesempatan untuk Mas Pram dan juga Banggul memberikan pernyataan media dan nanti akan ada sesi tanya jawab dari teman-teman media yang akan kita batasi sementara waktu 3 pertanyaan. Silahkan Mas Pram untuk memberikan tanggapannya lebih dulu. Yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih atas debat ketiga yang telah berlangsung dengan baik dan secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih selamat kepada pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 1. Kami melihat debat pada malam hari ini di awalnya mungkin agak slow tapi di ujung-ujungnya lumayan ngegas dan terima kasih. Bagi saya pribadi pemilihan gubernur ini hanya temporari sementara saja. Tetapi pertemanan persahabatan lebih utama bagi saya dan Banggul untuk melihat dan menjaga agar Jakarta ini menjadi tempat role model baru bagi sebuah pemilihan gubernur yang kompetitif tapi berlangsung riang gembira karena ini merupakan apa yang menjadi keinginan saya dan Banggul lakukan. Secara khusus kami juga ingin mengingatkan bahwa tanggal 23 November adalah kampanye akbar kami yang terakhir akan diadakan di gedung mati agbk kami mengharapkan partisipasi dari rakyat Jakarta Menyala warga Jakarta Menyala yang memberikan dukungan kepada saya dan Banggul dan juga tim kami. Yang terakhir saya secara khusus ingin menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih bagi Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok, Pak Jokowi, Mas Anis yang telah memberikan Pak Setiocop, Bang Yos tadi sudah di awal, di awal Bang Yos. Jadi kami mengucapkan terima kasih karena legasi yang mereka beliau tinggalkan akan kami lanjutkan. Kalau saya dan Banggul terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Jangan lupa tanggal 27 November, saudara-saudara sekalian sudah melihat program konsolidasi sosialisasi dari pasangan-pasangan calon. Saya dan Banggul konsisten dengan apa yang kami lakukan. Politiknya riang gembira sama sekali tidak pernah menjelekan atau melakukan black campaign kepada siapapun sehingga ini merupakan hal yang menjadi komitmen kami berdua. Banggul kami persilahkan. Baik, saya menambahkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada KPUD yang dengan susah payah membuat debat ini menjadi ceria. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menjaga. Tiga kali debat yang luar biasa. Juga kepada teman-teman media yang telah banyak mengikuti sejak awal dari tanggal 28 Agustus sampai hari ini. Dan selesai sudah debat dan insya Allah kita tinggal punya sisa waktu lagi. Tanggal 23 tadi Mas Pram sudah menyampaikan kita akan melakukan kampanye akbar di Stadion Madya GBK. Silahkan datang. Dan setelah itu kita akan masuk masa tenang. Pada masyarakat Jakarta saya ucapkan selamat berpilkada. Mari kita harian gembira. Karena pilkada ini adalah milik kita pertama. Cowboys nomor tiga. Terima kasih. Baik, kali ini akan ada sesi tanya jawab dari teman-teman media. Kita batasi sejauh ini tiga. Baik, masnya. Boleh disebutkan, mama dan juga asal medianya dari mana. Silahkan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Muhammad Noval dari Tirto.id. Untuk Mas Pram dan Bang Dul ini kan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa akan melanjutkan program dari Pak Hauk sampai Pak Anies. Terkait program penataan kota terkait dengan hunian itu kan ada salah satu program dari Pak Hauk yang namanya reklamasi. Dan kebetulan program tersebut tidak dijalankan di periode gubernur selanjutnya. Bagaimana komitmen Mas Pram dan Bang Dul terhadap program reklamasi atau penilaian Bang Dul dan Mas Pram terkait program reklamasi? Terima kasih. Hampir semua program tentunya tidak harus dilanjutkan. Kami akan secara selektif melihat bagaimana kemanfaatannya bagi warga Jakarta. Bagi kami, bagi saya dan Bang Dul, manfaat bagi warga Jakarta itu menjadi prioritas utama untuk program-program yang ada. Tetapi kami tidak alergi terhadap itu. Karena belum jadi gubernur kami akan pelajari, kami akan melihat persoalan ini dan tentunya pada saatnya kami akan putuskan. Terima kasih. Dan memang saya sangat paham bahwa selama ini mungkin Pemda DKI agak sulit karena mereka tidak mempunyai KTP Jakarta. Tapi insya Allah nanti kalau Mas Pram dan Bang Dul bisa memimpin DKI, kita akan mempunyai diskresi untuk kebijakan itu. Jadi mudah-mudahan kita akan memindahkan mereka ke kampung yang memang layak bagi hidup mereka. Mungkin itu, terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir. Ya silakan. Sebutkan nama dan juga asal media dari mana. Izin saya Faudi dari detik.com. Kepada Mas Pram mau bertanya tadi saat pemaparan visi misi, sekilas teringat kita pada gaya atau caranya dengan Mas Anis. Ini apakah ada masukan sendiri dari Mas Anis kepada Mas Pram? Karena sebelumnya sudah ketemu juga kemarin. Terima kasih. Yang pertama, saya kenal Mas Anis memang sangat lama sekali. Kebetulan saya juga aktivis, Mas Anis aktivis, tapi saya lebih senior dari Mas Anis. Tentunya saya tidak meniru gaya siapapun, tetapi saya menyampaikan dengan gaya dan cara saya sendiri. Bahkan saya tidak tahu caranya Mas Anis bagaimana. Tetapi yang jelas, saya hari ini bersyukur anak Abah dan Ahoker bersatu memberikan dukungan yang luar biasa bagi saya dan Bang Dul dan ini menjadi energi yang luar biasa. Di belakang ini pasti ada anak Abah, ada juga Ahoker. Terima kasih. Saya tambahin, kalau Anda tanggal 23 tidak datang, Anda menyesal karena akan dihadiri tokoh-tokoh yang tidak pernah Anda duga. Terima kasih. Baik, sekali lagi tombol tangan untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Pram dan juga Bang Dul. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih ya, terima kasih. Rano Karno yang tiap-tiap. Sampung dengan lancar, seperti apa kemudian ini tanggapannya. Silakan Bang RK terlebih dahulu. Ya, teman-teman, teman-teman media, puji syukur Alhamdulillah kita sudah selesai. Debat yang ketiga, badan terasa ringan karena beban sudah lepas. Bersama Pak Suswono kami mencoba menampilkan yang terbaik secara isi, secara kalimat dan lain-lain. Kemudian kami mengaturkan terima kasih kepada KPU, kepada stasiun-stasiun televisi, kepada seluruh media yang sudah berkenan, Bawaslu juga. Kami juga mengatakan terima kasih kepada seluruh relawan-relawan, ada enam ratusan organ relawan, partai-partai pengusung, ada enam belas. Kemudian juga ormas-ormas dan semua individu-individu yang sudah membantu dalam kerelawanannya. Termasuk kondusif ya situasinya. Terima kasih untuk aparat TNI Polri. Nah kami di sini ingin menyapa lagi waga Jakarta di sisa waktu ini untuk mengingatkan bahwa pasangan Rido memang banyak programnya, ya karena Jakarta memang banyak masalahnya. Dimulai yang paling dasar dulu, kita ingin membangun hunian-hunian terjangkau sesuai tema malam ini, juga meningkatkan densifikasi rumah-rumah existing, supaya lantainya lebih banyak, sehingga orang yang tinggal di kota bisa lebih banyak, selain hunian baru di atas pasar, di atas stasiun, di lahan-lahan pemerintah, jalan maupun sungai. Kemudian titip kepada para ketua RT yang tadinya hanya Rp2.000.000 akan naik Rp4.000.000 dengan uang kehormatannya. RW juga sama, dari Rp2.500.000 akan naik menjadi Rp5.000.000 dalam bentuk uang kehormatan. Sisanya yang Jumantik, Dasawisma, Posyandu, PKK, LMK, Karangtaruna, FKDM juga akan dinaikkan dari Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000, semuanya sesuai dengan kebutuhannya akan dinaikkan. Mudah-mudahan ini berita baik. Selain juga tahun depan Ibu-Ibu Jakarta, Bapak-Bapaknya bisa nabung, karena sekolah gratis di swasta akan mulai dihadirkan. Kemudian kredit tanpa bunga berbunga, tanpa agunan, itu juga akan membuat UMKM di daerah-daerah akan semakin meningkat. Dan yang teristimewa, insya Allah, tidak akan ada lagi pengangguran, karena kami sudah siap menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan dengan konsep kota global, konsep ekonomi kreatif, konsep pariwisata internasional. Mudah-mudahan ini bisa dihadirkan, sehingga program-program kita luar biasa. Kemudian juga yang ditunggu Ibu-Ibu, saya titip Ibu-Ibu ya, tebus murah, sembako murah itu akan rutin sebulan sekali supaya harga terjangkau. Jadi sudah sembakonya murah, sekolahnya digratiskan, kemudian KJP dilanjutkan, anggaran para pengurus wilayah juga dinaikkan, termasuk rumah, kita akan renovasi rapih, karena ada anggaran 50 juta per rumah sampai 100 juta, sehingga nanti kampung-kampungnya rapih, tidak ada seng lagi, tidak ada kardus lagi, semua akan rapih oleh program. Inilah kebijakan dari pasangan Rido untuk memastikan golongan paling bawah, itu kita lindungi, kita bersamai. Nah tentunya juga program nasional, Jayan Siwal Pak Prabowo kita akan sukseskan, kita akan sempurnakan, juga program makan gratis, bergizi, kita luaskan untuk lansia, untuk ojol di hari-hari tertentu, kemudian juga transportasi dari zaman Pak Jokowi MRT yang sudah sangat baik, kita akan luaskan Transjakarta sampai Bogor, sampai Bekasi, sampai Tangerang, Jack Lingko-nya sampai ke ujung kampung, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali program-program Rido yang relevan untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan warga Jakarta bisa dengan jernih menyimak, kami mohon izin untuk memajukan Jakarta sebagai pemimpin, mudah-mudahan tanggal 27 November, ajak tetangganya, keluarganya, semuanya, akan menentukan wajah Jakarta yang luar biasa selama 5 tahun ke depan dengan prinsip keadilan dan naiknya kesejahteraan. Kenapa? Karena ke toko sepatu membeli kain, pilih nomor satu, jangan yang lain. Luar biasa. Saya kira itu mohon doanya dari semuanya. Terima kasih, silahkan jika ada satu dua pertanyaan. Baik, mohon izin untuk Pak Suswono terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Sus? Baik, saya menambahkan, jadi pada dasarnya kami berdua, Pak Ridwan Kamil dan Suswono, pasangan Ridwan ini akan meneruskan program-program hal yang baik yang dilakukan oleh Gubernur sebelumnya. Ini prinsip ini, baik Pak Anies, Pak Hock, Pak Jokowi, Pak Foke maupun Pak Suti Oso, kami akan meneruskan hal-hal yang baik. Dan bahkan kami akan meningkatkannya. Tadi sudah sebagian disinggung oleh Pak Ridwan Kamil, termasuk insentif-insentif yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam membangun Jakarta. Hal yang juga sangat penting adalah kami sangat senang dalam percaturan kontestasi ini boleh dikatakan menaikkan demokrasi kita. Dan ini menurut saya harus terus dipupuk ke depan. Dan tentu yang kami harapkan adalah kerukunan umat beragama dan kerukunan antarumat beragama. Saya kira ini tidak lagi ada pembelahan dan saya kira mudah-mudahan ke depan kita akan lebih guyub lagi. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, selanjutnya sama seperti sebelumnya, saya akan memberikan pertanyaan sesi Tanjop bagi media. Tiga pertanyaan terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama dan juga medianya ya. Mohon maaf, mas yang pakai baju hitam. Ya, nanti nomor dua. Oke. Terlebih dahulu, sebutkan nama dan juga medianya. Saya Lintang dari harianterbit.com. Kang Emil tadi kan paslon nomor tiga itu beberapa kali menyeroti program-program Kang Emil di Jakbar yang belum teraksanakan. Nah, apakah Kang Emil merasa itu akan berimbas negatif atau enggak? Atau bagaimana? Ya, saya juga heran ya. Semua pertanyaannya tentang masa lalu kan begitu ya. Sampai ada lagu khusus untuk Ridho diciptakan. Alhamdulillah. Nah, prinsip saya sederhana Kang. Banyak kerja, pasti banyak cerita. Sedikit kerja, sedikit cerita. Tidak ada kerja, tidak ada cerita. Karena saya banyak kerja, mungkin ya pasti banyak catatan cerita. Selalu saya sampaikan, seburuk-buruknya pemimpin, pemimpin yang enggak mau ambil risiko, enggak mau ambil keputusan, karena takut membawa perubahan yang penuh risiko. Saya bukan golongan itu. Saya golongan yang mau berimajinasi, mengeksekusi, kadang berhasil, mayoritas berhasil, tapi ada kurang-kurangnya. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Bahkan tadi pertanyaan dari Pak Dharma juga, saya tunggu-tunggu tentang masa lalu, lorusan PKL dan lain sebagainya ya. Tapi yang terpenting, seperti yang saya sampaikan di closing, kami berdua ini adalah pemimpin Pancasilais. Karena Jakarta adalah Pancasila. Wajah dari Indonesia. Melting pot semua etnisitas. Semua gubernur itu beda-beda agama dan etnisitasnya. Dari mulai Pak Anis, Pak Ahok, dari mulai Pak Voke, dengan Pak Sutyoso, Pak Sutyoso juga dengan Bang Ali Sadikin. Jadi saya kira kita tonjolkan semangat tadi. Pemimpin banyak kerja, pasti banyak catatan. Pemimpin yang mengayomi, melindungi semua golongan, melindungi semua agama. Itulah kami dalam membangun Jakarta di lima tahun ke depan. Dalam perjalanan, Pak Mas ya, Bang, pasti ada dinamika. Zaman Pak Ahok rame, pasti zaman kami kalau terpilih pun rame. Tapi itulah namanya dinamika pembangunan. Yang penting kita niatnya baik, seperti nasihat orang tua saya tadi kan, jadikan kekuasaan sebagai sarana, bukan tujuan. Dan memberikan manfaat dengan solusi inovasi. Kalau ditanya, kok banyak banget programnya, sampai tadi disebut salah satu ya, ya karena Jakarta memang banyak problemnya. Jadi itulah semangat kami, betul-betul mencintai warga Jakarta. Terima kasih. Jadi kami tambahkan, jadi dalam kepemimpinan kami berdua ini, pasti aspek keadilan ini yang akan kami dahulukan. Yang kedua adalah kepentingan orang banyak, yang ketiga objektif, berdasarkan saintifik, dan yang keempat adalah baru peraturan. Jadi dengan demikian, pasti insya Allah warga Jakarta akan terpuaskan dengan kepemimpinan kami. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, silakan. Izin, Kang. Saya ini dari Rakyat Merdeka. Tadi saya lihat debat tadi, kayaknya Kang Emil jadi musuh bersama nih, dua pasangan calon. Yang pertama, ini gimana tanggapan Kang Emil. Yang kedua, dua-duanya menyatakan bahwa imajinasi pemimpin itu gak penting. Tapi menurut Kang Emil kan memang visi itu kan harus berimajinasi dulu kan, baru diwujudkan. Ini gimana kamu mengenai tanggapan itu? Ada sebuah buku, ya bisa digugel, Apakah Indonesia? Indonesia itu adalah masyarakat yang datang dari imajinasi. beda-beda agamanya, beda-beda etnisitasnya, beda-beda kerajaannya, tiba-tiba mau bersatu dalam merah putih. Itu kalau bukan karena imajinasi, tidak mungkin terjadi. Itulah Bung Karno kan. Pemimpin kalau tidak bisa punya visi misi, visi misi itu adalah kumpulan, rencana. Rencana kan belum dilaksanakan. Kata lain dari rencana adalah imajinasi. Kalau mau diketawakan, silahkan, itu hak ya. Tapi bagi saya, awal dari hadirnya harapan, sense of hope, itu adalah imajinasi. Oh, kayaknya berhasil. Oh, kayaknya hidup mudah, lebih murah. Nah, kalau tadi ditanya, kok kayaknya saya, terus yang ditanya, kan tadi sudah saya jawab kan. Kalau saya sedikit kerja, pasti bingung juga nanyanya apa. Atau saya tidak kerja selama 10 tahun, duduk diam pencitraan, bingung juga cari jejak digitalnya kan. Nah, tadi teras cihamplas, kan korban dari penggiringan opini, saya jawab. Contoh ya, kenapa sepi? Ya tanya kepada yang setelah saya. Saya bilang ke Pakul, Eh Pak Dharma kan, dia punya rumah. Pak Dharma-nya pindah. Pemilik baru, enggak ngurusin rumahnya, jadi rusak. Terus tetangganya nyalahin Pak Dharma, kan enggak begitu. Nah, jadi teras cihamplas, jejak karya saya, kalau wali kota selanjutnya, itu serius, apalagi enggak ditangkap KPK, kan, itu bisa sukses. jadi harapan saya, semua orang itu harus jernih dalam memberikan pendapat. Tapi susah juga namanya era digital kan. Yang penting sayangnya, bisa menjawab, meyakinkan, seperti pertanyaan tadi. Saya kira itu, makasih. Satu pertanyaan lagi. Selamat malam, Kang Emil dan Pak Sus, saya Dita dari JPNN. Kang Emil, tadi terkait, topik tentang hunian, dan kepadatan kota, Kang Emil, mungkin bisa, dijelaskan komitmen Kang Emil, agar tidak, agar tidak menggusur warga Jakarta, untuk membuat hunian. Lalu tadi di dalam, tadi seperti kata Mas sebelumnya, kan Kang Emil sempat, seperti menjadi musuh bersama, tapi saya lihat Kang Emil, juga mode menyerang gitu Kang Emil. Bahkan Kang Emil itu, sempat menjindir PDIP, dan Pak Ahok, sebagai gubernur, yang paling banyak menggusur ya Kang Emil. Lalu, apa namanya, Kang Emil juga sempat membawa nama Pak Anis, karena sebelumnya PDIP, sempat menolak ide Pak Anis, soal hunian yang empat lantai itu Kang Emil. Mungkin bisa memberikan tanggapan sedikit Kang Emil, soal sindiran kepada Pak Ahok dan PDIP. Pertama begini, membahas Jakarta, tidak bisa membahas hari ini, harus membahas sebuah situasi di masa lalu. Makanya Pak Anis muncul dengan legasinya, makanya Pak Ahok muncul dengan legasinya, sampai Bang Ali Sadikin. Jadi, saya kira itu hal biasa, kepada dinamika-dinamika yang terjadi di Jakarta sebelumnya. Tapi menurut saya, yang terpenting itu kan ke masa depan, kira-kira gitu ya. Ke masa depan, bagaimana solusi untuk Jakarta. Surhatan ibu-ibu, kita akan muliakan sekolah perempuan. Hanya pasangan kami yang divisi misinya nulis perempuan, bikin sekolah perempuan, perlindungan perempuan, paslunan lain nggak ada. Berarti kan kita sangat peduli kepada perempuan Jakarta, tidak bisa hanya diurus oleh diri sendiri, kami akan hadir membersamai perempuan. Saya buktikan dengan program-program kepedulian seperti itu. Kemudian tadi, kredit murah dan sebagainya. Nah, kalau saya nanti jadi gubernur, pasti nanti juga oleh gubernur pelanjut saya, pasti akan dikutip juga, oh jaman Pak Ridwan dulu anu-anu. Jadi hal itu biasa-biasa aja. Cuman kan ada korelasinya, Mas Pram dan Bang Rano kan dari satu partai. Bahkan sering ada istilah petugas partai. Berarti kan gaya kepemimpinannya kurang lebih akan sama. Penggusuran itu kan tidak akan mungkin kalau tanpa restu dari partai kan. Jadi logika-logika itu mudah-mudahan secara jernih dipahami oleh pemilih Jakarta. Dan kami bukan soal gusur-menggusurnya. Yang penting itu dialognya. Dan memberikan solusinya. Saya berhasil merapihkan PKL, tapi saya kasih tempat penggantinya. Delapan lokasi PKL jaman saya wali kota, saya rapihkan, dikasih penggantinya, dimuliakan, ada yang masuk ke mal, saya lobby malnya. Nah, itu yang saya maksud. adalah pemimpin harus berdialog, memberikan solusi, bukan asal memberikan satu arah kebijakan. Saya kira itu. Terima kasih. Tadi ada program yang belum disampaikan Pak Emil. Tadi soal menanam 3 juta pohon untuk mengatasi problem banjir di lingkungan. Agar suhu Jakarta bisa turun sekitar 2 derajat celcius. Yang kedua, tadi soal KJB+, akan diteruskan. Jadi, karena selama ini muncul ada isu-isu soal akan diputus atau dihentikan. Itu tidak benar. Saya kira itu tambahnya yang... Oh ya, ada 17 golongan yang akan dibebaskan dari biaya transportasi. Dari Moleh Ceklingkau sampai ke Transjakarta, LRT, MRT, dan seterusnya. 17 golongan. Tidak, 15. Baik, terima kasih. Baik, sudah terjawab ya. Tiga pertanyaan. Terima kasih banyak. Bang Rituan Kamil dan juga Pak Suswono. Baik. Sukses selalu dan juga sehat selalu. Terima kasih. Selamat beristirahat. Bisa sedikit bergeser ke samping sebelah kiri kepada pendukung dari Bank Dharma dan Bangkun, Paslo nomor urut 2. Bisa dipersilakan bergeser sedikit ke samping kiri? Oke, baik. Bisa bergeser ke samping kiri untuk pendukung dari Paslo nomor urut 2, Bank Dharma dan Bangkun. Di sebelah kiri masih ada tempat yang kosong untuk bisa diisi. Oke, baik. Kami ucapkan selamat kepada Bang Dharma dan juga Bangkun telah berhasil menyelesaikan debat pamungka sekaligus debat perakhir pada Pilkada DKI Jakarta. Silahkan diberikan tanggapan kepada teman-teman atau rekan-rekan media. Mulai dari Bang Dharma terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan juga kepada Polri yang mengamankan jalannya debat beberapa kali. Dan yang paling terakhir dan yang utama saya mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada seluruh relawan Dharma Kun yang berada di seluruh penjuru Jakarta. Baik yang terlihat di media maupun yang sekarang sedang ada di rumah, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Apa yang telah kami kerjakan itulah yang kami lakukan dari hati kami. Kami tahu bahwa hidup kita ini sebentar. Kami tahu bahwa semua yang kita lakukan pada akhirnya akan tercatat, tercatat, menggema di keabadian. Kami bertiga, paslon satu, dua, dan tiga, berjuang bersama. Biarlah nanti rakyat yang menentukan mana yang akan dipilih. Kami cuma berpesan jangan sampai keliru, karena ancaman yang sudah terlihat di depan itu tidak akan lama lagi. mari kita bersama hanya satu yang bisa menyelesaikan. Rakyat harus kompak. Tanpa kekompakan, maka bangsa ini akan hancur. Ada mungkin yang mau disampaikan lagi oleh Pak Kun? Baik, dipersilakan untuk Bang Kun menyampaikan tanggapan kepada rekan-rekan Bedia. Pertama-tama saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Dharma. kami sangat berterima kasih kepada para relawan yang telah tadi di dalam debat betul-betul semangat dari awal sampai akhir mendukung kami. Dan juga kami juga terima kasih ini kepada rekan-rekan media yang menjadi penerus ide dan gagasan kami kepada masyarakat. Kalau tadi didebatkan kita banyak di di persempit oleh waktu sehingga ide dan gagasan tidak keluar semua. Tetapi dengan teman-teman media ya mudah-mudahan ini bisa ter terdistribusi dengan baik. Kemudian yang berikutnya kami mengetahui ada 42,5% warga yang belum memberikan keputusan untuk memilih satu, dua, atau tiga. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa kami dari independen kami tidak punya titipan apapun kami tidak punya kepentingan politik apapun niat kami hanya untuk warga Jakarta. Niat kami murni untuk bisa membangun adab membangun keadilan membangun kesejahteraan untuk warga Jakarta. Untuk itu kami sangat mengharapkan independen bisa membawa perubahan yang nyata untuk Jakarta. Memang untuk ini kita butuh keberanian tapi kami meyakini ini pertarungan seperti Daud melawan Goliat tetapi saya yakin warga Jakarta sudah pintar warga Jakarta bisa melihat ini semua. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari warga Jakarta karena ini adalah momen yang tepat untuk membuat Jakarta ada perubahan nyata. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, sama seperti sesi sebelumnya kita akan berikan sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media dipersilahkan kita batasi maksimal tiga pertanyaan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan juga asal media. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan rekan-rekan media? Oke, silahkan mas. Selamat malam Pak Darma Mas Kun saya Ardo dari TV One tadi kalau kita dari keterangan dari pasla nomor satu dan juga nomor tiga ini yang nomor tiga optimistis bahwa ada mampu meraup suara dari pasangan dari Ahokers atau dari anak Abah nah kalau dari pasangan nomor satu mereka optimistis bahwa program mereka meskipun dicecar dari dua pihak lain tapi mereka optimistis bahwa rekam menjejak dan program mereka akan bekerja jika mereka terpilih nah kalau dari anda berdua sendiri sebagai pasangan independen seperti apa melihat tingkat kepercayaan diri dari dua pasangan yang lain dengan programnya masing-masing sementara anda sendiri tadi sempat juga ada satu pertanyaan yang sempat tidak terjawab karena meminta waktu untuk mendalami dulu materi terkait pertanyaan dari Tuan Kamil yang pertama tadi demikian baik bisa langsung dijawab oleh Bang Dharma atau Bang Kun baik kalau berbicara rekam jejak sebenarnya menurut saya belum teruji ya belum teruji karena belum pernah diperiksa kalau sudah diperiksa baru rekam jejaknya ketahuan banyak sekali persoalan-persoalan yang mengambang cuman tidak tahu kenapa prosesnya tidak jalan kalau sudah diperiksa baru rekam jejaknya jelas boleh saja setiap orang punya percaya diri atau keyakinan tetapi sebenarnya pertanyakan dalam hatinya sungguh-sungguhkah mereka berjuang untuk rakyat sungguh-sungguhkah mereka berjuang untuk melindungi rakyat atau hanya untuk mereka kelompok dan keluarganya kita lihat selalu dari latar belakang yang bukan independen apa yang terjadi selama ini mereka semua membuat regulasi yang mengencet rakyat kita tadi berdiskusi tentang hal-hal yang menjadi warisan-warisan daripada pendahulu-pendahulu yang diusung dengan latar belakang bukan dari independen tetapi saya tidak bisa menyalahkan kalau memang masyarakat masih penuh dengan pragmatis tapi tanpa memahami esensi dari apa yang sedang diperjuangkan rakyat selalu mengeluh tetapi rakyat juga selalu terhipnotis ter perdaya dengan berbagai macam janji-janji yang diberikan tetapi berulang lagi persoalan itu berulang lagi dan setelah itu nanti buang badan itu yang kami perhatikan kami maju bukan karena dari politisi karena kami melihat ancaman jiwa yang terjadi di depan kita lihat bersama ketika pandemi covid-19 dalam waktu dekat lagi ada pandemi lagi virus X dananya sudah turun apa kita mau lagi pandemi kita tidak mungkin bisa berkumpul seperti saat ini sekarang dan akan didenda 500 juta per orang undang-undang macam apa ini kenapa saya maju ini bukan masalah kesehatan isu kesehatan ini bukan masalah bagaimana obatnya ini masalah politik jadi dengan cara itulah kami mencoba berjuang untuk melindungi bukan diri kami saja keluarga kami ada ayah kami di sini ada saudara-saudara kami ada teman-teman kami dan bapak ibu sekalian yang ada di hadapan saya jangan dipikir nanti kalau itu terjadi terus kemudian tidak banyak yang PHK akan semakin banyak yang PHK bahkan reporten pun akan dikurangi karena apa? ada artificial intelligence mari kita tahu bersama ada yang bertanya tadi dari TV One TV One sendiri sudah ada AI betul lalu berapa banyak lagi nanti yang mau di PHK mari bersama-sama jangan mentang-mentang jadi wartawan harus berani menyuarakan bersama-sama dengan kami saya mengajak seluruh wartawan dan seluruh yang ada di sini mari bersama kita berjuang untuk Indonesia kita akan lakukan perubahan nyata tidak hanya sekedar-sekedar meliput berita tapi meliput berita untuk menggaungkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan Jakarta yang 65% uang beredar juga sedang tidak baik-baik saja mari kita kembalikan Jakarta agar Jakarta maju rakyatnya makmur lihat saja bagaimana produk import sudah membanjiri Jakarta apa rekan-rekan tidak sadar itu bahwa itu tujuannya untuk menghancurkan produsen lokal dan akhirnya banyak yang PHK kalau sudah banyak PHK pedagang pun akan mati suri bahkan tidak bisa bangkit lagi apalagi dengan regulasi-regulasi yang ada apalagi dengan aplikasi temu dimana konsumen bisa berhubungan langsung dengan pabrikan yang ada di Cina berapa banyak lagi kenapa kita biarkan ini yang disebut dengan agenda asing merebut kekuasaan merebut kedolatan bangsa tanpa perang karena perang biaya yang mahal mereka sudah cerdas mari sama-sama saya himbaw kita bersama untuk betul-betul memikirkan ini mari kompak jangan egois jangan cuma mikirkan diri kita pikirkan orang tua kita pikirkan saudara kita pikirkan anak cucu kita nanti yang akan mengalami persoalan-persoalan yang lebih parah lagi dari yang kita alami saya hanya mengimbau pilihan terserah kepada hati nurani kita masing-masing tapi kalau masih punya hati nurani pasti Bapak Ibu paham bahwa kami berjuang bukan sekedar untuk kepentingan kami bukan menjadi gubernurnya yang terpenting tetapi apa bagaimana saya berjuang untuk memperjuangkan hak tolak bagi rekan-rekan semua ketika nanti dikejar-kejar untuk divaksin dan akan didenda 500 juta rupiah mau terima kasih oke baik terima kasih untuk sesi tanya jawabnya kami cukupkan untuk malam hari ini cukup untuk di satu pertanyaan saja karena kita akan melanjutkan ke sesi konferensi pers dengan komisi pemilihan umum terima kasih kepada Bang Dharma dan Bangkun selamat melanjutkan aktivitas dan beristirahat